Intro Marcel Widianto merupakan anak solong dari 4 bersaudara yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1996 Dia beragama Kristen dan dikenal sebagai seorang pelawak tunggal Aktor sekaligus pembawa acara yang mengawali karirnya di panggung stand up komedi Sebelum menjadi seorang komika, Marcel sempat mengalami masa sulit Dia pernah tinggal di rumah petakan dan hanya mampu makan satu mie instan yang dibagi-bagi dengan ketiga adiknya Marcel Widianto juga pernah menjadi penonton bayaran di beberapa acara televisi Bahkan untuk sampai ke acara tersebut, dia harus mengamen untuk menghindari ongkos kendaraan umum Selain menjadi penonton bayaran, Marcel sempat bekerja menjadi debt collector dan kurir minyak angin palsu Titik balik kehidupan Marcel Widianto bermula saat dia bergabung dengan komunitas stand up Indo Jakarta Utara Marcel kemudian mengikuti kompetisi stand up komedi pada tahun 2017 dan berhasil menjadi finalis 20 besar Dia sempat menjadi asisten komika senior Adjiz Doi Aibu Sebelum memantapkan diri menjadi seorang komika profesional Tak lama kemudian, Marcel mulai terkenal dan banjar tawaran mengisi acara Pada tahun 2019, Marcel debut di film pertamanya, Laundry Show Produksi MVP, Victor Melihat aktingnya yang apik, dia pun mendapat banyak tawaran untuk mengisi berbagai baran di sejumlah web series seperti Pagi-pagi, pulang untuk ngeribon, cek toko sebelah The Series, hingga Joe, Clara, dan Rory Marcel pun kerap wira-wiri di layar kaca dengan tampil di berbagai acara Salah satunya program komedi terbaru AINES TV, yakni Kloscik Marcel juga didapuk sebagai brand ambasador sebuah produk kecantikan bersultan juragan 99 Kini, kehidupan Marcel Widianto pun berubah berkat masa-masa sulit itu Dia memiliki keresahan yang nyata dan bisa dijadikan sebagai bahan lawakan Marcel sudah menjadi artis ternama sekaligus komika yang sukses mengangkat ekonomi keluarganya Bahkan, Marcel Widianto pun mampu merenovasi tempat tinggalnya menjadi lebih baik dan memiliki sejumlah fasilitas mewah Terima kasih telah menonton!